Sebelum Anda menonton video ini sampai habis, pastikan Anda subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya, sehingga Anda akan terus mendapatkan video-video terbaik dari saya dan mendapatkan ilmu yang dasyat lainnya. Halo semuanya, senang banget bisa sharing dengan Anda lagi di seri Personal Brand. Kali ini masih saya bahas soal konten. Ya untuk Anda yang mentok, aduh Pak, saya udah review buku, saya udah bikin tips, 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 sekarang masih mentok, Pak. Hal yang paling simpel adalah membuat orang bertanya kepada kita. Atau biasanya disebut Q&A. Jadi polanya Q&A aja. Anda post di Facebook Anda, di Instagram Anda, di Youtube Anda. Hai, saya mau bikin video ini, saya mau bikin artikel ini. Kira-kira Anda ada pertanyaan nggak yang ingin saya bahas di video saya atau di artikel saya? Wah, langsung tuh banyak pertanyaan bertubi-tubi. Ya sudah, dari sekian banyak pertanyaan itu Anda pilih. Yang mana yang Anda bisa jawab dengan baik? Buatlah kontennya. Entah itu video, entah itu gambar, entah itu artikel. Jadi semakin banyak itu pertanyaan-pertanyaan, satu, engagement Anda semakin naik. Orang semakin engage, semakin dekat dengan Anda. Ya karena dia bisa mengutarakan pertanyaan dia dan dia ada kesempatan untuk dijawab oleh Anda. Yang kedua adalah kita nggak sibuk mikirin judul konten. Ya tinggal ambil aja yang terbaik dari sana. Dan yang ketiga adalah langsung fokus kepada solusi. Dengan kita langsung fokus kepada solusi, maka kemungkinan besar apa yang menjadi konten kita itu lebih mudah dipraktekan. Ketika lebih mudah dipraktekan dan akhirnya dia berhasil mempraktekannya, maka terjadi trust. Orang jadi lebih percaya bahwa kita memang ahli di bidang tersebut. Wah, kalau ini terus digulung, hasilnya dahsyat banget. Jadi buka aja Q&A, kira-kira kamu mau nanya apa ya terkait dengan kesehatan kepada saya. Nanti saya akan bikinkan artikel dan videonya agar saya akan menjelaskan kepada Anda dengan sangat spesifik. Simple kan? Ayo, coba praktekin. Post di Facebook Anda, Instagram, Whatsapp, atau di Youtube Anda. Tanyain sama mereka, kira-kira mereka mau nanya apa kepada Anda. Dan buatlah kontennya. Sekian dari saya. Sukses terus untuk Anda. Terima kasih telah menonton!